Intro Juventus hanya mendapat hasil imbang 2-2 saat menjamu tim papan tengah Sassuolo pada pekan ke-14 seri A 2019-2020 di Allianz Stadium Turin. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo kembali menjadi sasaran kekesalan Feng Juventus. Cristiano Ronaldo hadir sebagai penyelamat nyonya tua dari kekalahan di kandang sendiri lewat penalti yang dilesakannya pada menit ke-68. Meski begitu, setelah pertandingan Ronaldo tetap menjadi objek kejengkelan beberapa supporternya sendiri. Mereka menyasar dan mengkritisi pemenang 5 Ballon d'Or itu lewat media sosial. Jujur, Cristiano Ronaldo mengerikan hari ini. Tulis salah seorang fan. Ronaldo mungkin pemain terburuk kami saat ini di tim. Sari harus mencadangkan Ronaldo di pertandingan mendatang dan membawanya sebagai pemain pengganti. Kami penggemar Juve bosan melihat Ronaldo membawa bencana setiap minggu. Tutur fans lainnya. Goal lewat titik putih pada laga menjamu Sassuolo ini menjadi goal pertama Cristiano Ronaldo buat Juventus sejak Oktober 2019. Namun, penalti itu tak banyak membantu lantaran Juventus tetap gagal mengamankan poin penuh. Hasil limang ini menjadi yang ketiga diraih nyonya tua pada musim ini. Hmm, kira-kira ada apa ya dengan Ronaldo? Semoga saja si R7 bisa kembali menemukan performa terbaiknya dan membawa Bianconeri kembali ke trend positif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah berlaku. dari dunia setap bola pasti bakal selalu kamu dapetin dari FVD football jadi sekarang pamit dulu, sampe ketemu di video berikutnya bye